Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Subhan, Guru Seni Budaya SMP Negeri 14 Depok Anak-anak kelas 9, pada hari ini kita akan belajar tentang seni lukis bagian yang pertama Tujuan pembelajaran Setelah belajar, kalian dapat mengidentifikasi Satu gaya lukisan Dua, tema lukisan Tiga, media dan teknik lukis Yang keempat, berkarya seni lukis Pengertian seni lukis Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa Yang mengekspresikan pengalaman artistik seorang Pada bidang dua dimensi menggunakan berbagai media dan teknik Seni lukis itu mengolah unsur rupa berupa titik, garis, warna, bidang, tekstur, bentuk, gelap terang melalui pertimbangan estetis atau prinsip-prinsip seni Contoh lukisan, silahkan kalian lihat disini Ini dari berbagai macam pelukis Kalian lihat masing-masingnya Ini gayanya berbeda-beda setiap pelukis Ada berapa gaya dalam seni lukis, kita lihat Dari sekian banyak contoh tadi Itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga gaya Tiga gaya lukisan Yang pertama adalah gaya representatif Gaya representatif adalah penggambaran meniru alam Jadi lukisannya itu selalu meniru alam dan menuju kemiripan Nah contohnya seperti ini Kan lukisannya burung, burung itu adalah nyata ya ada di alam Kemudian yang kedua gaya deformatif Gaya deformatif itu adanya perubahan bentuk sebenarnya Tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya Jadi masih bisa kita kenali Masih bisa kita kenali Adanya bentuk-bentuk alam Misalnya ini bentuk manusia ya Masih bisa kita kenali Walaupun bentuknya sudah dirubah Dirusak Ini contoh gaya deformatif Jadi bentuknya dirubah Kemudian gaya non-representatif Atau abstrak Lukisan abstrak ini tidak meniru alam Jadi bisa kita lihat disini Tidak satu pun adanya bentuk-bentuk yang ada di alam Mereka tidak meniru alam Objeknya kombinasi titik Garis, warna, bidang, tekstur Bentuk dan terang gelap Jadi nanti kalian harus bisa membedakan nih Yang kayak gimana representatif Yang bagaimana deformatif Yang bagaimana non-representatif atau abstrak Ya Yang representatif Selalu meniru alam Yang deformatif Mengubah bentuk-bentuk alam Tetapi masih bisa dikenali bentuknya Kalau yang ini tidak meniru alam sama sekali Tema lukisan Tema lukisan itu Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan Yang ada dalam karya seni lukis Mari kita bahas satu per satu Yang pertama hubungan manusia dengan dirinya Ini ada contoh Afandi Dilukis oleh Afandi Jadi pelukis Afandi melukis dirinya Ini contohnya Jadi kalau ada seniman melukis dirinya sendiri Itu temanya berarti hubungan manusia dengan dirinya Yang kedua ini Basuki Abdullah Melukis Basuki Abdullah Yang ketiga Pincen Panggok Melukis Pincen Panggok Silahkan kalian cari Pelukis lain Yang melukis dirinya sendiri Itu banyak sekali di internet Atau di literasi yang lain Yang kedua hubungan manusia dengan manusia lainnya Artinya si seniman melukis orang lain Jadi orang lain jadi objek lukisannya Jadi orang-orang di sekitar itu Sering menjadi objek lukisan yang menarik Misalnya Mona Lisa Ya mini Mona Lisa Dilukis oleh Leonardo da Vinci Kemudian disini ada lukisan Sarina Sarina dilukis oleh Presiden Soekarno Jadi Presiden Soekarno adalah pelukis Juga seorang pelukis ya Kemudian disini ada dari internet Yang diambil dari drawing by pencil Ini dari internet Kalau gak salah ini bintang dari 007 Sinkoneri Berikutnya yang ketiga Hubungan manusia dengan alam Alam dengan segala keindahannya Sering menjadi objek lukisan Misalnya pemandangan gunung dan sawah Ini dilukis oleh Abdullah Suryo Subroto Kemudian ada Gunung Gede Pangrango Dilukis oleh Basuki Abdullah Jadi kalau ada lukisan pemandangan alam Itu masuknya hubungan manusia dengan alam sekitar Ada lagi yang keempat Hubungan manusia dengan benda Jadi benda-benda yang dengan segala bentuknya Sering menjadi objek lukisan Jadi benda-benda disusun-susun Sedemikian rupa Menjadi komposisi yang menarik Sehingga dia menjadi objek lukisan Demikian juga yang ini Ya Bendanya apa aja Yang dari mulai kain, buah Teko dan seterusnya Itu bisa menjadi objek lukisan Nah kalau melihat ini Berarti temanya adalah Hubungan manusia dengan benda Yang kelima Hubungan manusia dengan aktivitasnya Kegiatan manusia itu Bervariasi sekali dalam kenyataan sehari-hari Ya beragam kesibukannya Itu bisa menjadi menarik Untuk objek lukisan Misalnya orang di pasar Orang bekerja di sawah Di bengkel Sedang bekerja Nah kalau ada lukisan yang begitu Yang kalian temukan Itu berarti temanya adalah Hubungan manusia dengan aktivitasnya Yang keenam Hubungan manusia dengan hayalannya Ya di dalam diri kita itu ada Alam sadar Dan alam bawah sadar Alam mimpi Misalnya Ya Hayalan manusia Baik alam sadar maupun bawah sadar Sangat luar biasa Menjadi objek lukisan Nah contohnya seperti ini Lukisan seperti ini tidak pernah ada Objeknya di dunia ini Di dunia nyata Jadi adanya ada di halam hayal Atau mimpi Hanya berupa intuisi Yang kedua juga sama Ini Ini hanya Hanyalah hayalan dari Si pelukisnya Atau si sinimannya Demikian Gaya dan Tema lukisan Sekarang Sekarang kalian Kerjakan Soal Tiga soal Nanti soalnya Saya kirim Berupa google form Kalian kerjakan Yang pertama adalah Satu Jelaskan Pengertian Seni lukis Yang kedua Tuliskan Tiga gaya lukisan Dan jelaskan Perbedaannya Yang ketiga Tuliskan Enam tema Dalam seni lukis Selamat mengerjakan Dan tetap Semangat Semoga Sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.